Tadi gue hitung ini tuh sekitar 11 lauk, sama ditambah satu lauk tadi tuh yang dihitung nasi liwet. Ini ayam kraton yang dimasak selama 8 jam. Nah tempat kedua kita, ini adalah tempat yang cukup viral ya. Yang katanya punya mie, ya rasanya beda sambiang dan pedes banget. Yang pertama buat kalian. Nah tempat kedua kita, ini adalah tempat yang cukup viral ya. Diviralkan oleh sahabat gue, Giri Girianza. Yang katanya punya mie yang rasanya beda sambiang dan pedes banget. Langsung aja kita buktikan kali ya. Langsung kita pesan. Saya pesan ini dong, mie jebel yang pedes. Rekomendasi yang mana? Yang rekomendasi biasanya ada mie jebel bakso super jumbo. Boleh deh, mie jebel itu pakai bakso ya? Iya, jadi isinya nanti mie jebel sama bakso yang paling besar. Bakso yang besar, yang di depan. Oh yang ini ya? Iya yang gede. Boleh deh. Boleh. Terus ada level-levelnya nggak? Iya, level-levelnya sampai level 5. Untuk level-levelnya, level 1-nya segini ya. Level 1-nya segini. Ntar kalau level 2 aja. Itu cabai, A. Gimana? Itu cabai. Iya, cabai. Ini cabai bentar. Kalau pengen level 2, ntar itunya 1. Ininya setengah sendok. Level 3, ininya 1 sendok. Level 4 dan seterusnya. Sampai level 5. Paling pedas level 5. Di sini ada asuransinya nggak? Asuransi. Untuk asuransi belum ada. Belum ada ya? Masih keperhatiannya. Wah, nanteng nih Allah nih. Boleh deh, Mijibel Basso Super Jumbo. 1 level 5 ya? Level 5. Ya, di tumpah. Sip. Makannya bisa makan di sini? Makan di sini boleh. Untuk sementara, sekarang tekan lagi diperbaiki di belakang. Jadi untuk sementara bisa makan di sini. Oh gitu ya? Oh, lagi nunggu ya? Ya, nggak apa-apa. Sip. Kalau udah kelar, kabarin aja. Oh, ini bayar sekarang apa nanti? Nanti, kalau nanti udah beres. Oh gitu, oke. Sip. Eh, sama satu deh. Yang biasa. Mijibel mie-nya aja. Iya. Level 1 deh. Level 1. Ya, sip. Sekarang nggak tunggu guys. Ini gue agak deg-degan tadi. Kalian bisa lihat sendiri kan itu cabainya. Oke, sekarang udah tunggu antrian guys. Di sini lagi pada makan. Kalau misalkan udah ada yang kosong, kita makan di sini. Sekarang kita tunggu. Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini dia mie jebel. Mie jebel yang viral itu guys. Ini gue mesennya yang mie jebel bakso super jumbo. Nah, ini dari tampilannya udah sangat mengerikan ya. Gue bisa melihat perpaduan mie dan cabai yang sangat rasi ya. Warnanya merah merona. Terus ada hiasan sedikit kerupuk pangsit di atasnya. Oke. Ada juga taburan daun bawang. Dan apa ini gue nggak tau ini apa? Ada bawang goreng juga. Oh, ini ada ayam di blender. Katanya. Oke. Ini yang level 5. Kita langsung challenge yang paling pedas ya. Ini tuh harganya 20 ribu guys. Tapi sebelum kita nyobain ini, alangkah benya kita berdoa dulu guys. Sebelum makan kita baca dulu. Baca dulu dimulai. Amen. Ini dia guys. Nah, sebelum kita nyoba yang paling pedas. Gue udah mesennya satu yang level biasa buat tim gue nih. Mek, gue minta ini dikit ya. Aman. Biar kita tau dulu guys. Rasa asli itu kayak gimana. Ini yang level berapa tadi ya? Level 2. Dan ini tuh harganya 5 ribu rupiah. Oke, coba dulu ya. Guys, ini kita pertama buat kalian. Mansap. Bismillah. Oh iya. Gila. Level 2 enak banget. Tapi kata si Gary ini mirip sama yang. Ini menurut gue sih enggak terlalu mirip sama yang sih. Cuma dia itu ada saus yang kental, cukup kental di mie-nya ini guys. Oke, sekarang kita coba yang paling pedas nih. Level 2 nya udah cukup berasa ya. Ini yang level 5. Apakah kita bisa bertahan menghadapi level 5 ini? Pas wajah nih guys. Dan yang pertama buat kalian. Dan di awal enggak terlalu nyelekit banget ya. Belum, belum. Tapi ya bubuk cabainya berasa banget sih. Baksa jumbo. Sumpah ini. Kayak cabai makan mie. Cabai pakai mie. Ini makanan garut emang pedas-pedas ya? Makanan garut emang pedas-pedas ya? Bener. Jadi orang garut gue akuin. Makanan pedas guys. Dan dari tadi gue liat anak muda yang makan ya. Apalah lambung mereka masih kuat. Orang tua makan ini. Wah, tepar ini. Sumpah rumah sakit. Selamat. Krimat gue udah enggak terkontrol nih. Lagi habis guys. Ada yang pernah ngabisin level 5 ini enggak? Kalau saya bisa, saya orang-orang keberapa ngabisin ya? Orang ketiga. Oh ya? Iya yang ngabisin. Harus tercatat nama tambah ikun di sini. Habis ke level 5, bakso super jumbo. Ini minyaknya hampir habis guys. Oh ya? Oh ya? Emangat! Ini bakso-nya panas guys. Baksonya panas. Baksonya panas. Mie-nya pedas. Enggak. Cukup bicaranya kita fokus makan. Baksonya panas. Gila, bakso panas. Gila, bakso panas. Kita habiskan sampai titik cabai penghabisan. Tegu jilat guys. Bis! Kelar! Mie jebel, bakso super jumbo level 5. Kelar! Bis! Sekarang waktunya kita review detail ya. Dari segi rasa mie-nya enak. Basic bumbunya berasa. Bukan cuma sekedar pedas doang bagi gue ya. Dan gue pesen yang level 5 ini. Walaupun dia itu pedas. Tapi tetap gue bisa merasakan enaknya. Dan mie-nya juga cukup kenyal. Dan segar karena ada daun bawangnya. Dan gokil adalah baksonya. Gue kira tadi bakso-nya bakalan asal aja gitu rasanya. Dan ternyata bakso-nya juga enak, gurih, dan kenyal guys. Ternyata ini tuh bukan cuma sekedar mie pedas-pedas doang. Ini tuh mie pedas tapi enak juga. Ternyata gue ngomong keringet gue keluar-keluar deh. Loh-oh semuanya enak. Dan yang gokil adalah harganya Rp 5.000 doang guys. Yang tadi punya salah satu tim gue yang gue pesen buat dia. Itu harganya cuma Rp 5.000 doang. Dan ini di Jebeu level 5. Yang cabenya bajibun. Dan ada baksu super jumbo juga. Harganya Rp 20.000. Berapapun levelnya. Level 5 gue kira bakalan lebih harganya. Soalnya kan harganya cabenya takutnya mahal ya. Karena harganya gak berubah. Kalian bisa request sampai level 5. Dan gue jamin enak. Sejujurnya ya. Gak sepedas ekspetasi gue. Maksudnya kayak des banget. Gak tapi tetap pedas. Tapi bisa dinikmati. Itu yang harus dipertahankan guys. Oke? Jadi ini buat kalian yang lagi jalan-jalan ke Garut. Tapi cinta pedas. Wajib datang ke sini nih. Warung Jebeu. Eh Emil. Jalan emang agak masuk ke gang. Tapi worth it sih. Bisa parkir di depan gang ya. Oh by the way ini. Karena gue lagi kepedasan ya. Kayaknya butuh something nih guys. Buat menurunkan pedasnya nih guys. Wait. Ini dia guys. Nuts dari Bang Bang. Langsung ya. Ini seperti biasa. Kita makan dulu. Buat mengurangi pedas ya. Ini guys. Bismillah. Rasanya coklatnya tuh real. Beneran meleleh di mulut guys. Dan kacang almonnya juga crunchy. Menggelitik gitu loh di mulut. Pokoknya kacangnya tuh melimpah guys. Gak main-main. Berasa kacangnya disitap gigitan ya guys. Ini bisa kalian dapetin di minimarker, supermarket semuanya ada. Ini bener-bener menurunkan loh. Langsung kayak. Bisa aja. Gak pedas. Oke gue harap menonton aja sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video ini guys. Bye. Salam anakku. Apa? Bibirnya lagi jebeo. Abis makan mie jebeo. Wah. Udara Garut enak ya. Pantes. Orang Garut tuh suka banget makanan pedas. Gue kebayang deh. Kalau orang tua makan mie level 5. Mie jebeo level 5 gimana ya? Itu kalau anak muda gak apa lah. Mas muda ya. Tadi mesen mie jebeo. Ini sebutan apa? Jebeo ya? Jebeo. Jebeo. Bener ya. Mie jebeo bakso super jumbo. Iya. Level 5. Itu kalau level-level 5 harganya naik gak? Enggak. Tetap sama ya? Iya. Kalau ada yang kuat level 10 silahkan ya. Iya. Yang berarti siapin ambulan di depannya. Dan ada gak yang pernah ngabisin mie jebeo level 5? Bakso super jumbo. Iya. Dulu pernah ada. Kebetulan pas makan disini ya. Sampai habis. Kalau biasalah orang Sumatra. Oh iya? Orang Sumatra ya lagi belajar ke Garut. Yang kedua ada orang Bali. Yang lama kerja di Bali. Pas pulang pengen nyobain mie paling pedas. Yang ketiga sama kakak. Oh saya? Orang tiga yang berhasil. Banyaknya mah orang luar. Iya ya. Yang kuat mah ya. Tapi yang unik itu bukan cuma pedas doang ya. Masih enak gitu loh. Harganya berapa? Untuk mie jebeo super jumbo harganya Rp 20.000. Rp 20.000 doang? Iya Rp 20.000. Harganya cabai mahal lho. Harganya cabai iya. Gokil ya. Itu memang worth it banget. Yang kalau yang tadi biasa? Kalau mie jebeo biasa itu Rp 5.000. Rp 5.000 ya? Rp 5.000 ya. Jadi kalau ada konsumen yang ordernya pengen mie aja. Paling suka agak banyak. Jadi harganya Rp 7.000. Mie nya agak dibanyak ya. Oh. Iya gitu kalau pengen. Bisa request juga ya? Iya bisa request juga silahkan. Tapi tadi Rp 5.000 dengan worth it seperti itu. Ya cukup worth it lah ya. Iya. Yang tadi pas kita coba emang enak banget sih. Langsung aja deh saya bayar ya. Ya baik kak. Oke. Tadi totalnya jadi Rp 25.000 ya? Rp 25.000. Oh sama tadi? Oh teh tawar. Apa? Waduh jangan loh. Itu mah udah include. Aduh boleh deh ini? Iya boleh. Saya terima ya. Iya. Saya bangga nih ya. Alhamdulillah bisa mampir ke sini. Oh iya saya juga senang bisa mampir. Saya juga tahu dari teman saya si Geri. Ya makasih ya ayah. Pamit dulu ya. Ya makasih ya semua ya. Sukses selalu mie jebeo. Teh Emil. Jebeo. Ya.